Pemirsa lahir dengan komitmen melanjutkan cita-cita kemerdekaan, Partai Perindo konsisten menggelar program untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia. Ulang tahun yang ketiga dimanfaatkan untuk memupuk kebersamaan para kader dan pengurus partai menjelang pemilih 2019 mendatang. Partai Perindo lahir untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, maju dan sejahtera. Berbagai program yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dihasilkan sebagai upaya untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia. Memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga, ratusan kader di berbagai daerah menyelenggarakan berbagai acara. Di Sumatera Utara, ratusan kader Perindo menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Partai Perindo ketiga di kantor DPW Partai Perindo Sumut. Ulang tahun ketiga Partai Perindo dijadikan momentum untuk terus memperkuat kerja kepartaian, khususnya mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu legislatif 2019 mendatang. Pada hari ini kebetulan acaranya kekanker DPD Medan adalah pertama hari ulang tahun Partai Perindo yang ketiga, dan kedua melaksanakan berbagai daerah obat di DPD Medan. Di Palembang, pengurus dan kader Partai Perindo, sekota Palembang memberi akan hut Perindo dengan kegiatan keagamaan, dan diteruskan dengan pemotongan nasi tumpeng. Sementara itu di Palangkah Raya, Kalimantan Tengah, pemuda Perindo memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan sosial ini disambut antusias warga. Dan masyarakat di sini kami periksa dari kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat. Setelah itu kami berikan edukasi mengenai kesehatan. Perayaan ulang tahun Perindo juga diperingati DPD Perindo Bandar Lampung. Kader dan pengurus melakukan pemotongan kue ulang tahun serta doa bersama. Momen hut Partai Perindo ketiga ini membangkitkan semangat para kader dan pengurus partai menjelang pemilu 2019 mendatang. Kebersamaan menjadi salah satu modal bagi Partai Perindo untuk bisa mengikuti dan memenangkan kontestasi pemilihan umum legislatif 2019. Tim Liputan MNC Media melaporkan.